Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini Saya Fajar Tidak sendiri Saya sudah ditemani Dengan Pak Alviandra Dari Direktur Operasi LKJ Dan saat ini saya Berada di gerbang tol Kerukut 5 Nah ada beberapa pertanyaan yang juga mungkin Dari netizen Ataupun para penonton dari Sobat Keluarga Femini Channel Maka saya akan coba bantu Untuk bertanya kepada Pak Alviandra ya Pak Pak Alviandra gimana kabar hari ini Pak Baik, alhamdulillah baik Semuanya lancar Jadi dari tadi pagi Saya juga sudah mencoba untuk Menyampaikan kepada Para calon pengguna jalan ini Dan ternyata ada banyak pertanyaan nih Pak Nah kita mulai dulu mungkin dari pertanyaan pertama ya Pak Baik, baik Nah ini ada pertanyaan pertama Kenapa sih ada jadwal jam 8 Sampai dengan jam 17 Untuk fungsional ini Pak Untuk fungsionalnya ya Baik, terima kasih Mas Wajar Kami dari TLKJ Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak Kepada pemerintah Semua instansi di pemerintah pusat maupun daerah Juga masyarakat Jabotabek Juga masyarakat Jabotabek Kemudian juga masyarakat Depok pada khususnya Bahwa pada hari ini Kami Kami Alhamdulillah Sedang melakukan uji coba Jatikarya Ataupun dari arah Bogor Itu bisa langsung menuju ke Jor 1 Jor 1 itu tepatnya di sekitar Cilandakton Square Tanpa melalui Jor 1 Tanpa melalui Kabung Rambutan Antasari Antasari Ya, betul Jadi bisa langsung lewat Cijago saja Alhamdulillah ini Mudah-mudahan Dengan berfungsinya Tol Cijago S3 ini Dapat mengurangi kepadatan di Jor 1 Sehingga Lalu lintas dapat lebih cair lah Tidak terlalu padat Kemudian Konektivitas Antara Depok Dengan Jor 1 Atau Jakarta Yang dulu biasanya harus lewat Cibubur Ya kan Karacawang Betul Nah sekarang Kami tambah lagi Satu alternatif Lewat Tol Depok Andasari Sehingga Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa Meningkatkan Konektivitas yang selama ini Mungkin Hanya lewat satu jalan Sekarang sudah bisa lewat dua Jadi memberikan banyak alternatif Untuk masyarakat pengguna Kemudian Kemudian Terkait dengan pertanyaan jadwal tadi Dari Mas Fajar Bahwa Jam operasional ini Bukan kami yang menentukan Jadi ini Ditentukan langsung oleh pemerintah Dalam hal ini Kepala BPJT Yang telah bersurat Kemarin Sudah dikeluarkan surat Ke beberapa BUJT Untuk Pembukaan fungsional jalan tol Dalam rangka Menyambut Natal dan ton baru Tahun ini Mas Fajar Jadi Memang jam 8 sampai 17 Itu Ada di Ada di SK itu Namun Juga dimungkinkan Untuk Membuka Di luar Di luar jam itu Oh dibolehkan Dibuka kemungkinan itu Ya Diserahkan juga Ke Masing-masing BUJT Apakah memungkinkan Misalkan untuk dibuka 24 jam Nah pertimbangan kami Kalau dari Tol Cijago Seksi 3A ini Kami sudah menyiapkan Lampu penerangan Apa Jalan umum Jadi dari kukusan Sampai dengan kurkut Sejauh 3 km Lebih kurang Itu Sudah kami pasang Lampu penerangan Apa Jalan umum Sehingga Ada kemungkinan Kami akan Menambah jam Jam Operasional kami Menjadi 24 jam Alhamdulillah Ada kemungkinan Ya Tapi nanti kalau Kira-kira kabarnya pak Ya Mudah-mudahan bisa Dimulai hari ini Jadi kalau Nanti ada perubahan Terutama sih mungkin Di jam kerja ya Ya Karena kalau mungkin Di jam libur sih Kayaknya Oh iya Karena di jam kerja Mungkin ini pertanyaannya Soalnya nanyanya Kita pulang kantor Kan jam 17 pak Kalau disini Sudah ditutup Kita mau Ngindarinnya Ya Cuma memang ini Keputusan Pemerintah Melalui kepala BPJT ini Memang Hanya untuk fungsional aja Jadi memang Belum kita buka Seterusnya Ini hanya Untuk fungsional Uji cobalah Kira-kira Sementara aja Karena ada event Natal Dauntown baru ini Dan di SK itu Dinyatakan Selesai fungsionalnya Tanggal 3 Tanggal 3 Januari Jadi nanti terkait dengan Tadi jam pulang kantor Sekarang Mas saya lagi libur juga ya Ya Benar juga Mungkin nanti Ya Jadi kami juga Mohon doanya Kami juga Sekarang akan menyesuaikan Seks di 3B Sehingga Nanti kalau nyambung lagi Dari kerukut Ke arah Serpok Cineri Ke arah bandara Itu sudah bisa kami Fungsikan full Insya Allah Nanti Bermanfaat banget Iya betul Sangat bermanfaat Tapi ada satu yang Mesti saya Lakukan dulu Dari TLKJ Itu Yaitu harus lulus Uji lag fungsi Dulu Yang pertama juga Kemarin Apa namanya Masih banyak Hal yang mesti kami Perbaiki Ini kami selesaikan Kemudian ULF juga yang 3B Nanti Berarti ada Dipisah ya Pak ULF nya Pak Dipisah Ya ada 2 kali ULF 3A sendiri 3B sendiri Ya Target kami sih Secepatnya ya Kalau Bayangan kami Mungkin di Akhir Triwulan pertama Tahun depan Itu insya Allah Sudah bisa kami selesaikan Kemudian ULF Kalau dari kami Maunya secepatnya memang Amin Supaya juga Apa yang takde Jadi harapan kita semua Bisa Saya yakin juga Para pengguna jalan Maunya malah Januari udah pake Iya 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 Jadi kita nunggu kabar ya Pak ya Siap Nunggu kabar dari Pak Ian Oke Para penonton juga Harap untuk menunggu informasi Kira-kira apakah Bakal 24 jam atau tidak ya Pak Iya Tapi Nanti akan kita update ya Pak Oke Usus Tapi untuk 3A sampai 3 Januari ini Kemungkinan besar Akan kami operasikan 24 jam Alhamdulillah Akan kami operasikan Tapi memang Baru sampai 3 Januari Jadi begitu masuk kerja Ya Kita tutup lagi Masalahnya itu Macam lagi sementara Izin dari pemerintah Keluarnya sampai tanggal 3 Jadi itu yang perlu dipahami Jadi ini baru fungsional Belum dibuka operasional ya Pak ya Iya betul Oke Sekarang kita pertanyaan kedua Pak Terkait dengan Kukusan 3 dan kukusan 4 Pak Kenapa belum dibuka Dalam tahap fungsionalnya Oke Itu terkait dengan Sebenarnya dengan ini ya Dengan 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 operasional kami Jadi kukusan 3 dan 4 itu Adalah on off ramp Di jalan raya kukusan Ya Itu sementara kami tutup Karena Tarif yang berlaku sekarang Adalah kan baru seksi 1-2 Nah Jadi apabila kendaraan Masuk dari arah Jagorawi Keluar di kerukut Di gerbang ini Di kerukut Di kerukut 5 Mereka hanya terkena Tarif yang seksi 1-2 aja Jadi Tarif normal tadi Sehingga yang tiga ini Masih tetap gratis Sebetulnya Jadi kalau dari Bogor Mau ke Citos Atau ke Jor 1 Memang hanya kami Kenakan tarif Seksi 1-2 saja Iya Seksi tiga ini Masih tetap gratis Yang seperti mereka gunakan Betul Iya Siap Kira-kira itu Karena gini Kalau itu dibuka Nanti bayar Buka Nah iya Padahal kan harusnya gratis Kami juga yang salah nanti Iya Padahal tadi Yang menggunakan Jor 1-2 Betul Gitu Nah ini takutnya Takutnya ada Ini supaya gak jadi Miss Miss Komunikasi aja Gitu Oke Kita lanjut ke Yang berikutnya pak Nah Untuk Nah ini kan karena Tadi kita bicara 3A itu kan gratis pak Iya Iya betul Nah tapi kan Ini kan udah banyak nih Pengedara masuk Terus tap di kerukut 5 Ada tarifnya nih kan pak Ada tarifnya Betul Nah tadi sudah dijelaskan Tarif normal Betul Tapi tadi kemal kan 6-9 ribu pak 9 ribu ya Nah tapi kan pada setnya Ternyata 12 ribu 12 ribu Oh iya Jadi yang selisi 3 ribunya itu Betul Sebetulnya ada tarif Depok Antasari Yang sekarang juga Sampai sudah berlaku Gitu Jadi sebetulnya Kalau kita dari Antasari Keluar di kerukut Yang dekat Batching plan ini Yang paling dekat Tarifnya juga sama Sama 3 ribu Sama juga sebetulnya Jadi tarifnya Tarif yang berlaku Di Desari Tarif yang berlaku Di Desari Jadi tidak ada penampan tarif Ini hanya tarif Existing Cijago Seksia 2 Dan tarif Desari Begitu juga Di sana pak Gerbang tau Kerukut 3 juga sama Berarti Dari kerukut 3 juga sama 12 ribu ya Dari arah Kerukut Ke arah kukusan juga sama 12 ribu juga Baik itu sudah jelas ya Untuk masalah tarif juga Nah sekarang Kita bicara Berkaitan dengan Dua Akses ke sawangan nih pak Kita sebenarnya punya Satu gerbang numpol gitu pak Iya yang di depan Kerukut 4 Nah kira-kira Ada pertanyaan nih pak Kenapa gerbang numpol Kerukutnya belum dibuka Iya Baik Sebaliknya ya pak Sebaliknya ya Dari arah sawangan Remnam Iya Ke arah kukusan juga belum Apa Belum dibuka Sebetulnya begini Dari Dari sisi konstruksi Dari sisi konstruksi Yang jadi kewajiban Telkaji adalah Di Apa rempat Dari arah kukusan Ke arah sawangan Itu sudah kami selesaikan Sebenarnya sudah siap juga dibuka Cuma memang Cuma memang Yang pertama Yang pertama Dari arah sawangan Ke arah kukusan Yang menuju ke rem 6 itu Masih ada pekerjaan konstruksi Yang dilaksanakan oleh Depokan Tasari Jadi Mungkin itu yang menjadi pertimbangan Sehingga itu tidak difungsikan Dan kebetulan memang Surat Perintah untuk Untuk Fungsionalnya ini Tidak memasukkan rem M4 ini Yang dari kukusan Ke sawangan Maupun sebaliknya Apa rem 6 Dari sawangan Ke kukusan Itu tidak Tidak diperintahkan Oleh pemerintah Untuk dibuka Begitu Baik Terus Mungkin kita ke pertanyaan Terakhir nih Pak Ya Apakah setelah Tanggal 3 Januari Ini Akan disutupnya Berapa lama Atau mungkin Akan langsung Di Ada pembukaan Untuk pengoperasian Masalah Sesudah tanggal 3 Memang Secara Dari Perintah yang Diberikan oleh Pemerintah ke kami Memang hanya sampai tanggal 3 Artinya Kalau fungsional itu Memang Ada waktu mulai Ada waktu berakhirnya Jadi memang Fungsional saat ini Ini akan berakhir Di 3 Januari Setelah itu Akan kami tutup lagi Itu juga Sekaligus berkenan Dengan temuan Uji lag fungsi kemarin Yang memang Cukup banyak Dan baru Belum semuanya lah Kami selesaikan Jadi Ketika ditutup Kami akan sedikit Mesaikan dulu Dan Apa namanya Mudah-mudahan Yang sertifikat Uji lag fungsi Sebagai syarat Untuk beroperasinya Satu ruang jalan tol Bisa keluar Nah masalah Nanti kapan Digunakan secara Penuh Ataupun ada Tarif baru Itu kami serahkan Ke pemerintah Ke Departemen PUPR Nanti keputusannya Gimana Nanti kita tunggu Saja Iya betul Berarti dari kementerian Berarti bersurat lagi Kemungkinan kayak hari ini ya Pak Iya betul Hari ini juga ada suratnya nih Pak Iya betul Ada surat-surat resmi yang diberikan Baik Jadi itu mungkin pertanyaan Yang sementara ini Masuk di Youtube Sebetulnya sudah ditanyakan Sudah dijawab Jadi kalau masih ada yang penasaran Boleh ditulisin lagi Tapi mungkin Saran saya sih Udah semuanya Udah disampaikan Kita doakan ya Pak Bagi saya Mendoakan Semuanya lancar Segera beroperasi Kita juga dari TLKJ Mohon doanya Dari seluruh masyarakat Depok dan sekitarnya Mudah-mudahan ini Cepat berfungsi lah Kami juga maunya begitu Terima kasih Ada lagi mau disampaikan Pak Enggak ada Itu aja Mungkin nanti Informasi selanjutnya Bisa di update Ya update Pak Pokoknya semua hal yang positif Untuk para pengguna jalan Dan juga masyarakat Pak Terima kasih Baik terima kasih informasinya ya Demikian FMD Channel pada video hari ini Orang lebih nyasa juga mohon maaf Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati